Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi Oke, di vlog kali ini saya mau ngomongin tentang creative commons Nah, penjelasan sederhananya gini Jadi, biasanya seorang content creator itu kalau mau nge-upload di Youtube Itu kan biasanya di setelan lanjutannya itu biasanya ada Di, biasanya paling kanan sih Itu di bagian lisensinya, itu kan ada dua pilihan Pilihan pertama itu yang gak perlu kita ruga, biasanya langsung upload Seperti itu, pilihan pertama itu lisensi standar Youtube Lalu yang kedua itu pilihan lisensi atribusi Nah, lisensi atribusi itu yang dinamakan creative commons Bedanya apa? Nah, kalau yang pertama itu lisensi standar Youtube itu Ibarat kata, kalau aset tanah itu hak milik Jadi, itu hak yang paling dasar Jadi, gak bisa diambil alih Gak bisa ditumpuk-tumpuk Jadi, video itu bener-bener hak cipta milik kita Nah, kalau di pilihan kedua Itu yang atribusi atau creative commons Itu boleh Jadi, video kita yang pertama di-upload Itu dikasih opsi Kalau lisensinya itu creative commons Jadi, secara legal, secara hukum Dalam aturan Youtube itu Membolehkan konten kreator lain untuk mendownload Lalu men-re-upload video tersebut Cuman Secara baiknya sih Kalau si re-uploader itu Minta izin dulu dari si konten kreator pertama Yang meng-upload video tersebut Jadi, mungkin link videonya itu Ditaruh di deskripsi bawahnya Sumbernya itu dari mana Nah, seperti itu Nah Dan bisa di Pasang iklan juga Pasang iklan juga Jadi Nah, itu Baiknya sih emang izin Sama sih uploader pertama Nah Kalau dari saya sendiri Di channel saya itu Per Vlog ke 351 Itu settingan lisensinya Udah saya ubah ke Lisensi atribusi Ya, termasuk ini nanti video yang ini Itu nanti pasti udah saya Setting lisensinya atribusi Jadi Teman-teman Yang nonton ini Boleh Ngedownload Boleh re-upload video Melalui proses editing Atau nggak sama sekali Silahkan Re-upload Ke YouTube Di channel Teman-teman Boleh Bahkan Dipasang iklan pun Silahkan Cuman Sebisa mungkin Di Deskripsinya Itu Nanti dikasih Link Link Dari video Sumber Teman-teman Ambil Dari channel saya Nah Kalau dari saya sih Silahkan Boleh Udah saya kasih izin Karena memang Secara legal Dari pihak YouTube Memang dikasih pilihan Seperti itu Jadi kalau misalnya Mau Ada yang mau download Mau di edit Sebagian Boleh Mau Full re-upload Juga Silahkan Barangkali ada Informasi yang Berguna Tapi Kalau Khusus channel saya Dari Vlog ke 351 Dan seterusnya Nah kalau 350 Dan sebelumnya Itu belum Itu Lisensi Standar YouTube Jadi Teman-teman Kalau mau Re-upload Gak bisa Soalnya nanti Terkendala Hak cipta Dari Pihak YouTube Takutnya nanti Channelnya Kenapa-kenapa Ada masalah Nah Jadi Boleh Silahkan Vlog 351 Dan seterusnya Oke Mungkin Itu aja Penjelasan singkat Mengenai Creative Comments Dan Mudah-mudahan Penjelasan sederhana Ini dapat Dimengerti Buat teman-teman Semua Kalau ada yang bingung Boleh Komen Diskusi Di kolom Komentar Oke Itu aja Vlog dari saya Jangan lupa Di like Share Comment Dan Yang pasti Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Halo guys Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Di like Dan subscribe Channel ini Untuk perkembangan Channel yang lebih baik Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.